Kembali di kompasi yang saudara, hari ini kereta api jarak jauh di stasiun Pasar Senen Jakarta kembali beroperasi. Jadwal perjalanan dibuka bertahap dan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Hingga siang ini baru satu kereta yang diberangkatkan yaitu kereta api Serayu tujuan Purwokerto pukul 9.15 setiap hari. Kereta ini juga akan mengangkut penumpang di stasiun Bekasi, Cikampek dan Karawang. Protokol kesehatan ketat diberlakukan hingga ke dalam kereta. Ada sejumlah tanda yang mesti diperhatikan penumpang. Pihak kereta api Indonesia juga menyediakan ruang khusus yang akan digunakan bila ada penumpang yang ketika dicek suhu tubuhnya secara berkala, meningkat hingga angka 37,3 derajat Celcius atau menunjukkan gejala COVID-19. Informasi lengkapnya disampaikan Jurnalis Kompas TV, Jonah Hamonangan dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang Jonah. Jam berapa saja kereta akan berangkat dari stasiun Pasar Senen? Ya selamat siang. Untuk keberangkatan di stasiun Pasar Senen, bila secara reguler ada lebih dari 20 keberangkatan, maka hari ini sudah mulai ada satu keberangkatan, dimana ini merupakan penerapan kenormalan baru atau minimal yang memang sudah digaungkan oleh Presiden Joko Widodo. Untuk keberangkatan hari ini, khususnya yang ada di stasiun Pasar Senen, ini adalah kereta serayu khususnya relasi Pasar Senen sampai dengan Purwok Pertol yang berangkat 9-15. Namun untuk keberangkatan hari ini tidak ada penumpang satupun yang berangkat dari stasiun Pasar Senen, dimana itu saja ini merupakan imbas mungkin dari ketidaktahan masyarakat dan juga ketatnya protokol kesehatan yang ada. Untuk bisa berangkat khususnya dari stasiun Pasar Senen, dan masyarakat harus mengetahui adanya beberapa hal yang ini bisa dikatakan cukup esensial. Yang pertama adalah masyarakat khususnya calon penumpang, mereka selain membawa SIKM, mereka harus memakai pakaian lengan panjang dan wajib memakai masker. Tadi kami sempat menanyakan pada petugas, kenapa harus memakai pakaian lengan panjang? Ini dikarakan dalam rangka untuk mencegah seperti adanya refeksi dari virus corona dan juga adanya kemungkinan lain. Dan juga dari para calon penumpang sendiri, nanti ketika berhasil khususnya naik dari kereta, mereka tidak diperkenankan untuk mengobrol. Jadi dalam rangka untuk mencegahan dari virus corona. Dan untuk keberangkatannya sendiri, bila sebelumnya dalam masa keberangkatan KLB atau kereta luar biasa, dimana ada pembatasan 50% dari jumlah penumpang, saat ini dalam masa penerapuni normal sudah berubah menjadi 70%. Ini menandakan bahwa sudah mulai ada meningkatan komposisi, khususnya penumpang yang ada di kereta. Kami tadi sempat memperhatikan, untuk rangkaian kereta serayu, ini ada 6 gerobong penumpang, bila mana 1 gerobong ada 106 kursi seraguler, maka bila diterapkan 70%, maka kurang lebih ada sekitar 70 seat yang available untuk bisa duduki. Namun dikarenakan memang keberangkatan hari ini, ini berbeda dengan musim lebaran, jadi cukup banyak masyarakat yang mungkin tidak mengetahui. Dan ada juga masyarakat yang ingin berangkat, tapi tidak bisa memenuhi standarisasi, seperti protokol kesehatan dan juga hal-hal lain. Untuk protokol kesehatan, dari pihak ketahui sendiri, masih memegang aturan, bila ingin berangkat, untuk surat, ini terbagi dua, untuk surat yang rapid test, maka ini berlaku hanya 3 hari saja, dimulai dari pengetesan sampai dengan 3 hari, dan bila melakukan swab test, ini masa berlaku 7 hari. Jadi masyarakat harus betul-betul memperhatikan hal semacam ini. Dan juga nanti ketika akan berangkat, dari pihak kereta abis sendiri memberikan face shield secara gratis. Jadi face shield ini tidak hanya dipakai, khususnya untuk para operator yang ada di kereta, baik mungkin dari pola suska, dan juga dari penjaga dari pihak kereta, tapi juga dipakai oleh para penumpang, dan akan dilepas ketika sudah sampai. Jadi memang aturan ini diberlakukan dalam rangka, untuk bisa menjaga adanya, meminimalisir kontak yang ada. Bahkan ketika akan membeli tiket pun, Anda hanya bisa membeli tiket secara online, baik dari KAI Aseas, ataupun dari web KAI, dan ketika nanti akan masuk, Anda tidak diperkenankan, tiket Anda dipegang oleh para penjaga kereta, jadi Anda cukup men-scankan tiket Anda saja, dan Anda bisa masuk. Ketika masuk, ketika membagikan face shield, maka Anda baru bisa masuk kereta. Ketika nanti akan ada pengecekan secara berkala, dilakukan oleh para kondektor, dan suhu Anda menyentuh, atau melewati di angka 37,3 derajat Celcius, maka nanti penumpang tersebut, akan dimasukkan ke ruang isolasi, yang ada di gerbong makan. Mengapa dimasukkan ke ruang isolasi? Dikarenakan dalam rangka, untuk memproteksi dan mencegah, adanya penumpang tersebut, menyebarkan virus Corona, apakah ke penumpang yang lain, ataupun kepada para operator yang ada di kereta. Nanti, ketika sampai di stasiun tujuan, atau sebelum stasiun tujuan, misalkan ketika mereka transit, mungkin di stasiun lain, maka penumpang tersebut diturunkan, dan akan diperiksa oleh tim kesehatan. Itu saja, dalam aturan kenara malam baru ini, akan dilakukan evaluasi, mulai dari keberangkatan kereta, di mana itu saja ke depan, akan ada penambahan kereta secara reguler. Apalagi kalau kita lihat pasar sini, ini merupakan stasiun yang cukup besar, dan malah ini rute-rute yang, bisa dikatakan, cukup padat. Apakah seperti tujuan ke Surabaya, ke Semarang, ke Yogyakarta, di mana rutenya ditawarkan, mulai dari rute Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bisa dikatakan, selain Gambir, di mana Gambir memang fokus untuk kereta eksekutif, pasar sini merupakan salah satu stasiun keberangkatan, khususnya dari DKI Jakarta, yang menuju ke areal kota lain, yang ada di Pulau Jawa. Pastri. Jonah, tadi kan protokol kesehatannya sudah lengkap, dari mulai SIKM, surat kesehatan, kemudian ada sejumlah protokol yang meminimalisir kontak dengan petugas, dan juga dengan sesama penumpang, tapi kereta jarak jauh ini kan jarak jauh begitu kan, butuh waktu yang panjang di dalam kereta. Bagaimana petugas memastikan bahwa semua protokol kesehatan di dalam kereta itu, selama perjalanan berlaku efektif? Ya, streetnya memang cukup menarik ya, kalau misalkan Anda katakan perjalanan cukup jauh, bila kita bandingkan dengan penerbang, memang tidak efisien. Bila Anda berjalan, khususnya dari Jakarta menuju Surabaya, dari Pasar Senen, seperti rute Gaya Baru, ini memang memakan waktu seperti 13 jam lebih. Jadi di dalam kereta pun, nanti akan ada pengecekan secara berkala yang dilakukan, apakah nanti dicek oleh Paul Suska, atau dilakukan oleh Paul Kondektor. Jadi nanti mereka memegang seperti thermal gun, atau pengecekan menggunakan alat untuk pengukur suhu. Ketika dicek menggunakan pengukur suhu, ketika mungkin sudah 1 jam perjalanan, ataupun 2 jam perjalanan, suhunya di atas 37,3 darjah celcius, maka dari pihak operator, apakah Paul Suska, ataupun dari konduktur yang mengecek, akan mengkomunikasikan ke dalam internal kereta, mungkin kepada peramulayan, ataupun kepada pihak lain, agar si calon penumpang tersebut dibawa ke ruang isolasi. Untuk ruang isolasi, ini berada di gerbung makan, jadi tempatnya memang sedikit terpisah dengan kebun lain, dan ini menunjukkan bahwa pihak Reteb Indonesia tidak ingin mencampur adanya ruang isolasi yang ditempatkan ke penumpang yang diduga positif dari COVID-19 tercampur dengan adanya penumpang lain. Itu saja untuk ruang isolasi sendiri, memang cukup kecil, namun bisa dikatakan ini cukup ampuh, khususnya untuk memberikan perlindungan, dan memproteksi agar adanya kemungkinan penyebaran bisa diminimalisir mungkin. Meskipun adanya perjalanan cukup jauh, makan waktu di atas 5 jam, 6 jam, 6 jam, pihak Reteb Indonesia sendiri, meyakinkan, bila mana sudah ada pengecekan, seperti memiliki SIKM, dan juga surat protokol kesehatan, maka sudah merupakan sebuah jauh minan awal, pada dasarnya bahwa penumpang tersebut cukup aman untuk bisa sampai tujuan khususnya menggunakan jasa Reteb Indonesia. Astrid. Terima kasih Jona Hamonangan melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta.